Sederalun Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN 1 Provinsi Aceh melalui rekanan pelaksana kembali akan menutup jembatan Krung Perlak selama 4 jam pada Sabtu dan Minggu 8 September dini hari. Perharinya jembatan yang berada di Jalan Banda Aceh Medan itu akan ditutup selama 4 jam mulai pukul 00 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Penutupan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Perlak Barat dengan Kecamatan Perlak Kota ini dilakukan sehubungan dengan adanya pengecoran sambungan plat double T pada jembatan sebelah kiri jika dari arah Banda Aceh. Sebelumnya pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2019 lalu juga dilakukan penutupan karena dilakukan pengecoran sambungan plat double T pada sebelah kanan jembatan. Kasatker PJN 1 Provinsi Aceh, Dedy Haryadi mengatakan selama penutupan jembatan, kendaraan roda dan empat dialihkan melalui jalan alternatif melewati empat desa, yaitu desa Gampung Besa, Beringin, Tanjung Tualang, Tualang, dan Kede Perlak. Sedangkan kendaraan besar seperti truk dan bus terpaksa berhenti sementara. Pekerjaan ini ditargetkan selesai 4 November 2019 mendatang. Dibuat kita kepada pengendara, karena kita akan melakukan pengendaraan join antar latai jembatannya, maka kita akan menutup sekitar 3 atau 4 jam. Jadi pengendaraan diharapkan akan menghentikan aplikasi akan dihasilkan kota-kota ini. Dari IDI, Saini Henry, Serambion TV.